Saya sudah datang ke sana, pintunya memang sempit. Jadi, saya kemarin di beberapa media menyatakan, dalam kondisi normal pun, dalam kondisi normal, itu tetap berbahaya, apabila berserjaan. Normal ini, apalagi ini ada gas air patah, akan bermasalah lagi. Oke, Bawaiyuk Komolnas melihat langsung TKP di stadion. Kanjuruhan, kami juga mencoba menelusuri berdasarkan pengamatan foto-foto di stadion. Berdasarkan foto, pintu nomor 13, stadion cukup kecil nih. Ruang pintu keluar yang lebarnya sekitar 4-5 meter. Ditutup dinding lagi. Dan curam. Dan curam ya. Kalau dibandingkan dengan stadion lain, rata-rata lebih jauh lebih lebar pintu keluarnya. Nah, apakah Komolnas bisa mengonfirmasi soal kecil pintu keluar ini ya Pak? Dan apakah perlu rekomendasi misalkan melebar pintu keluar, seperti itu Pak? Ya, kalau menurut saya, menurut saya, menurut saya ya, struktur stadion itu tidak memberikan jaminan keamanan untuk pertandingan dengan skala besar. Sangat berbahaya, Mas. Itu, mohon maaf lah, katakanlah ada lampu mati. Pasti juga ada masalah. Jadi menurut saya, struktur bangunannya memang sudah tidak layak. Kalau harus diperbaiki ya, konstruksi pintu. Yang ideal itu ya, seperti di stadion utama Gelora Senayan. Itu normal. Saya sudah lihat kondisinya, dan maka saya kemarin di program media bilang, kondisi normal pun berbahaya. Ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.